Oke, jadi hari ini kita ada di chapter kelima ya, dan di chapter lima ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik lagi, selain inversi ya, namanya adalah double comparatif. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi sebelum-sebelumnya supaya teman-teman enggak lupa dan supaya teman-teman bisa menemukan sambungannya. Oke, jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar yang namanya kalimat atau sentence, yang mana kalimat itu wajib punya subject dan predikat ya. Subject itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau enggak gitu dari kata ganti yang fungsinya sebagai subject. Kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Nah, tapi teman-teman nanti akan menemukan bentuk kata kerja itu bermacam-macam. Teman-teman ada verb 1, ada verb 2, ada verb SCS, verb Inc, verb 3, 2 verb 1, dan auxiliary verb. Nah, yang saya sebutkan tadi bentuk-bentuk verb yang akan teman-teman temui di soal atau di jawaban. Nah, itu nanti ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Nah, untuk verb yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SCS untuk menyatakan fakta, kemudian verb 2, untuk menyatakan kejadian di waktu lampau, dan auxiliary verb. Sebentar teman-teman, coba saya stop share ya untuk PowerPoint, karena ada salah satu yang bermasalah dengan PowerPoint-nya. Saya share dulu. Oke. Gimana? Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Oke, sudah ya. Baik, saya lanjut. Nah, tapi dan semuanya verb yang bisa jadi predikat tadi, teman-teman, nanti artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman menemukan auxiliary verb-nya itu berupa 2B yang diikuti dengan verb ketiga. Nah, kalau auxiliary verb-nya berupa 2B verb tiga, nanti artinya adalah pasif. Oke. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb tiga yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Ya, nanti artinya pasif. Kemudian ada verb ing yang tidak diikuti auxiliary sebelumnya, artinya nanti aktif. Kemudian ada juga tu verb satu. Nah, tu verb satu itu umumnya artinya aktif, teman-teman. Oke. Nah, dan di dalam kalimat itu boleh ada lebih dari satu subjek predikat. Tapi ada syaratnya. Kalau kalimatnya nanti mau memiliki ada lebih dari satu subjek predikat, syaratnya kita harus punya yang namanya conjunction. Atau konektor ya, atau kata hubung, penghubung seperti itu. Nah, dan conjunction sendiri itu dibagi ke dalam dua jenis, atau dua kategori. Yang pertama, conjunction yang termasuk ke dalam keluarganya fanboys, dan conjunction yang termasuk ke keluarganya selain fanboys. Nah, fanboys sendiri cuma singkatan dari for and nor, but, or yet, so. Dengan masing-masing artinya ya. Nah, kalau conjunction selain for and nor, but, or yet, so, itu berarti miliknya yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali, teman-teman, conjunction yang selain fanboys ini. Oke. Nah, sekarang bedanya apa sih? Kenapa sama-sama conjunction mereka harus dibedakan? Nah, kalau untuk conjunction fanboys, tempatnya di dalam kalimat, dia tidak boleh di paling depan, atau hanya bisa di tengah-tengah. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, tempatnya boleh pindah di paling depan. Boleh juga di tengah-tengah. Kemudian nanti kalau ditulis rumus kalimat atau pola kalimat, fanboys ini ketika menghubungkan dua subjek predikat, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Nah, tapi kalau selain fanboys, karena dia bisa pindah-pindah ya, teman-teman, maka nanti polanya ada tiga, teman-teman. Ada tiga kemungkinan kalimat. Yaitu yang pertama, ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat, seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah, conjunction fanboys itu tidak harus atau tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Tapi syaratnya nanti yang dihubungkan harus sama ya. Kemudian, kalau conjunction selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Nah, kemudian selain kita belajar susunan kalimat kemarin, yang umum, kita juga belajar mengenai bentuk kalimat yang unik. Jadi, ada susunan kalimat itu yang unik, atau yang berbeda dari kalimat pada umumnya. Namanya adalah inversion yang kemarin kita pelajari. Nah, inversion sendiri pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu umumnya atau harusnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, kalau terkena inversi ini, nanti urutannya berubah. Jadi, ada bagian predikat yang pindah sebelum subjek. Jadi, predikat dulu baru subjek. Nah, di dalam soal structure Tufel, ada enam penanda kita membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Atau sebutannya inversi tadi ya. Yaitu yang pertama, ketika ada there, yang dia pindah di paling depan, atau pindah sebelumnya subjek, dan tidak ada komanya. Nah, subjeknya tidak mau ketemu. Kemudian yang kedua, adanya keterangan tempat, yang dia pindah sebelum subjek, dan tidak ada komanya setelahnya. Kemudian yang ketiga, adanya negatif adverb, atau keterangan yang ananya negatif, yang dia pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Nah, ini yang paling sering muncul ya di Tufel, structure teman-teman. Nah, yang kemarin tapi tidak perlu dihafal. Ini kemarin saya minta teman-teman untuk di foto ya, supaya ketika latihan, teman-teman bisa sambil melihat itu. Semakin sering latihan, semakin hafal sendiri nanti. Oke, dan yang nomor empat, ada penanda komparatif, caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than. Nah, tapi nomor empat ini lebih fleksibel, teman-teman. Maksudnya fleksibel gimana? Jadi setelahnya more than, itu boleh diikuti kata benda saja, atau setelahnya more than itu boleh diikuti subjek dulu baru predikat, atau juga boleh juga dibalik. Jadi setelahnya more than itu predikat dulu baru subjek. Oke, jadi untuk yang nomor empat ini lebih fleksibel. Atau lebih bebas. Jadi boleh tiga-tiganya. Kemudian yang keempat, adanya verb ing atau verb tiga yang dia agak panjang. Kemudian pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Seperti itu. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence, atau di kalimat pengandaian, ketika conjunction if-nya itu kita hapus. Nah, kalau if-nya dihapus, nanti diganti if-nya itu menjadi auxiliary. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Untuk inversi. Caranya sama. Sebenarnya cara subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat would be, teman-teman. Subjeknya adalah coastline. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada predikatnya. Ada word itu predikat, should itu juga karena dia auxiliary, pasti dia predikat. Yang charlie itu ada predikat does not spend. Dan yang delta itu ada word juga. Nah, semuanya ada predikat. Yang mana kalau kita mau masukkan predikat lagi di sini, kita nanti akan membutuhkan conjunction. Nah, tapi di soal tidak ada conjunction, di pilihan ABCD juga tidak ada conjunction. Nah, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya itu ada conjunction, teman-teman. Tapi conjunctionnya sudah dihapus, yaitu conjunction if. Jadi, conjunction if itu kalau dihapus, maka nanti if-nya itu akan dirubah menjadi auxiliary. Jadi, inversi nanti ya. Nah, untuk conditional sentence sendiri ada tiga tipe. Cara menentukannya adalah kita cari predikat yang sudah ada atau yang tidak ada if-nya. Di setelah koma itu ada predikat would be. Nah, kalau ada would verb satu, maka itu adalah tipe kedua. Kalau tipe kedua if dihapus, if diganti menjadi were, sebelumnya subjek. Jadi, ada were, subjek. Oke, nah ABCD yang were, kemudian langsung diikuti subjek adalah yang alfa. Ya, sudah berarti jawabannya adalah yang alfa ya. Nah, nanti kalau dibaca, were the US Army Corps of Engineers not spending millions of dollars each year replenishing eroding beaches, the coastline would be changing even more rapidly. Kalau diartikan, seandainya saja korporasi militer Amerika Serikat bagian engineers itu, bagian bisa dibilang insinyur gitu ya, tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mengembalikan pantai-pantai yang tererosi atau terkikis, atau mengalami erosi gitu ya. Tepi pantai atau garis pantai pasti akan berubah bahkan lebih cepat lagi, seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, kita tidak menemukan kata kerja sebagai predikat. Nah, karena kalimat butuh predikat, maka di titik-titik itu harus kita masukkan predikat. Ya, teman-teman. Kemudian kita cek dulu apakah sudah ada subjek sebelum titik-titik. Ternyata belum ada. Adanya cuma verb tiga dan preposisi. Nah, berarti kita belum punya subjek predikat, teman-teman. Oke. Nah, tapi ini tidak, maksudnya tidak umum. Subjek predikat kan umumnya tempatnya di depan sendiri, tapi ini tempatnya di tengah-tengah. Nah, kita harus cek dulu sebelumnya subjek itu ada apa atau sebelum titik-titik itu ada apa. Ternyata sebelum titik-titik itu ada verb tiga yang dia agak panjang. Dan dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Yang mana itu adalah penanda inversi nomor lima, teman-teman. Oke, berarti kita tidak butuh subjek predikat, tapi di situ sebenarnya dibalik. Jadi predikat subjek. Oke. Nah, berarti sebenarnya di soal sudah ada subjek, yaitu the two lacrimal cleanse. Jadi subjeknya dibalik setelahnya predikat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh predikat saja, tapi jangan buru-buru dulu. Tadi sebelum titik-titik itu ada preposisi behind, teman-teman. Preposisi itu tidak boleh berdiri sendiri. Preposisi ini fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini belum ada kata bendanya, belum ada objek of preposition-nya. Maka kita harus carikan dulu benda miliknya behind ini, baru diikuti predikat. Cari ABCD yang kata benda, kemudian predikat. Yang alpha, each eyelid, tidak ada predikat. Alpha tidak bisa, kalimat selalu butuh predikat. Yang bravo, dia tiba-tiba is. Sedangkan ada preposisi di sebelum titik-titik. Ini harus dilengkapi dulu dengan kata benda. Berarti bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada kata benda each eyelid, tunggal ya. Predikatnya adalah R. Nah, subjeknya adalah the two lacrimal glands. Jadi each eyelid-nya itu bukan subjek, teman-teman. Karena dia tunggal, tidak mungkin pakai R. R itu dipakai ketika subjeknya jamak. Jadi lebih dari satu. Nah, itu subjeknya the two lacrimal glands. Jadi ada S-nya, kelenjar-kelenjar, jamak dia. Makanya pakai R. Sudah berarti jawabannya yang Charlie. Jadi dibalik. Nanti kalau dibaca, located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Kalau diartikan terletak dibalik setiap kelopak mata, ada dua kelenjar lacrimal. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Itu tadi penandain versi nomor lima, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor tiga. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah they. Kemudian ada but di situ sebagai conjunction. Karena sebelumnya ada komanya, teman-teman. Berarti artinya sebelum but itu kita butuh subjek predikat. Nah, itu di setelahnya koma. Atau but-nya itu ada also-nya, teman-teman. But also itu gandengannya adalah not only. Dan not only itu kalau dipindah sebelumnya subjek, maka nanti dia akan menjadi penandain versi nomor tiga. Jadi nomor tiga. Jadi not only bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, yang not only predikat subjek, itu jawabannya adalah yang Charlie. Ya sudah, kalau ada seperti ini langsung pilih yang Charlie. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they are also nutritious. Kalau diartikan tidak hanya buah dan sayur itu menggugah selera, namun mereka juga bergizi. Seperti itu. Atau bernutrisi. Lanjut ke contoh keempat. Caranya sama, cari predikat. Di situ kita tarik, located di sini verb tiga ya, teman-teman. Karena enggak ada objeknya. Sedangkan locate itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, enggak ada objeknya. Berarti itu pasif. Kemudian tarik ke belakang lagi, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik belum ada subjek, berarti di titik-titik kita butuh subjek dan predikat. Tapi karena subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah, bukan di awal. Ini kita harus cek dulu sebelum subjek ada apa. Ternyata sebelum subjek ada kata rarely. Rarely itu artinya jarang. Yang mana dia kalau tempatnya di paling depan sebelum subjek tanpa koma, itu menjadi penanda inversi nomor tiga. Yang saya minta teman-teman untuk difoto kemarin. Salah satunya ada rarely, artinya jarang sekali. Seperti itu. Berarti kita bukan cari yang subjek predikat, tapi yang inversi, yaitu predikat dulu, baru, subjek. Di pilihan ABCD yang predikat dulu baru subjek adalah yang delta. Sudah berarti jawabannya delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Kalau diartikan jarang sekali observatory itu terletak dekat dengan gemerlap cahaya kota atau di daerah yang rendah atau dataran rendah. Seperti itu. Lanjut. Ke contoh soal terakhir, nomor lima, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada run, pop satu. Predikat. Kita cek apakah sebelum run sudah ada subjek, ternyata belum ada. Tidak ada kata benda lepas di situ. Semuanya ada preposisi sebelumnya. Berarti itu keterangan semuanya. Berarti kita butuh subjek di situ, teman-teman. Tapi jangan langsung cari subjek. Karena subjek tempatnya kok di tengah-tengah. Ini enggak wajar seperti itu. Kita lihat dulu sebelum titik-titik itu ada kata apa. Ternyata sebelum titik-titik itu ada keterangan. Walaupun dia itu bukan keterangan tempat. Dia adalah keterangan waktu, khususnya durasi. Tapi karena ada kata only-nya, dia menjadi negatif. Negatif adverb itu merupakan penanda inversi nomor tiga. Berarti kita sebelumnya subjek ini harus dimasukkan auxiliary. Karena subjeknya enggak mau langsung ketemu dengan negatif adverb. Seperti itu. Jadi cari di pilihan ganda yang auxiliary, kemudian subjek. Yang alpha itu langsung subjek enggak bisa ya. Karena nanti kita butuh koma di situ. Karena di situ enggak ada komanya, maka harus di inversi. Kalau yang bravo ada auxiliary due, subjeknya adalah citas. Ketemu ya. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Nah nanti kalau dibaca, only for a short period of time, do citas run at a top speed. Kalau diartikan hanya selama waktu yang sangat singkat, citah itu berlari pada kecepatan penuh. Seperti itu. Nah itu tadi adalah materi kita mengenai hari pertama sampai hari keempat. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke hari kelima. Silahkan teman-teman. Enggak ada ya. Baik, kalau enggak ada kita lanjut ke chapter 5. Di chapter 5 ini nanti kita akan belajar mengenai double comparative. Salah satu bentuk kalimat yang unik lagi selain inversi. Nah double comparative itu apa sih? Sebelum kita ke double comparative, kita bahas dulu komparatif yang sudah kita singgung sedikit kemarin waktu kita belajar inversi. Jadi komparatif sendiri, itu kita bahas kemarin waktu kita membahas inversi, dia menjadi penanda inversi nomor empat teman-teman. Jadi setelahnya more than itu boleh diikuti kata benda saja. Boleh juga setelahnya more than itu diikuti subjek predikat. Boleh juga setelahnya more than itu subjek predikatnya diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah more than sendiri itu caranya kita bilang lebih dari ya teman-teman. More itu lebih, than itu dari. Nah tapi caranya bilang lebih dari itu ada dua. Bisa pakai more than, bisa pakai er than. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau more itu caranya kita menambahkan lebih ke kata sifat yang dia agak panjang. Atau lebih dari satu suku kata. Maksudnya contohnya nih, mahal itu adalah expensive. Misalnya berbeda, different. Different berarti dua ya. Kemudian contoh lagi adalah jauh, distant. Pakai T ya. Kalau yang jauh yang pakai far itu beda lagi nanti teman-teman. Kemudian ada lagi misalnya bermacam-macam. Itu bisa pakai variable, itu kata sifat ya teman-teman. Variable itu bisa kata sifat, bisa kata benda seperti itu. Nah tapi kalau more variable itu artinya lebih bervariasi seperti itu. Jadi kalau kata sifatnya agak panjang atau lebih dari satu suku kata, maka kita tambahkan more untuk menambahkan arti lebih. Tapi kalau misalkan kata sifat itu pendek, misalnya hanya satu suku kata saja, contohnya besar, big. Contohnya kecil, small. Contohnya adalah tebal, thick. Tipis, thin. Nah itu kan cuma satu suku kata, satu pembacaan. Atau satu ketukan lah bisa dibilang seperti itu. Kalau cuma satu kita cukup tambahkan er untuk menambahkan arti lebih teman-teman. Jadi big itu besar, lebih besar itu bukan more big tapi bigger. Tipis itu thin, lebih tipis itu bukan more thin tapi thinner dan seterusnya. Nah kemudian dua suku kata juga bisa pakai er, tapi syaratnya dia harus berakhiran dengan y. Kalau dia berakhiran selain y, enggak bisa pakainya adalah yang more. Seperti itu. Nah untuk mengilustrasikan penjelasan tadi, saya pakai tiga contoh. Yang pertama sama-sama saya mau bilang besar. Bahasa Inggrisnya ada dua. Kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Bedanya kalau large itu pendek, bacanya cuma large gitu saja. Tapi kalau massive itu panjang, dia dua suku kata. Ada mass sama sif. Massive. Nah kalau mau bilang lebih besar menggunakan large, karena dia pendek, cukup tambahkan er saja. Jadinya larger, lebih besar. Tapi kalau pakai massive, karena dia dua suku kata, lebih dari satu dan bukan berakhiran y. Maka untuk bilang lebih besar pakai massive, ya more massive. Kemudian yang kedua, murah. Itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah tapi kalau mau bilang lebih murah menggunakan cheap, karena cheap itu pendek, ya cukup tambahkan er saja. Jadinya cheaper. Tapi kalau panjang, contohnya inexpensive, kita nggak bisa bilang inexpensive-er. Tapi pakainya adalah more. Jadinya more inexpensive. Artinya sama-sama lebih murah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sama-sama mau bilang gila. Itu ada dua. Bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah kalau mau bilang lebih gila menggunakan crazy, karena dia berakhiran dengan j, ya. Dua suku kata berakhiran dengan j, maka cukup tambahkan er saja. Jadinya crazier. Lebih gila. Tapi kalau pakai insane, karena dia dua suku kata, ya lebih dari satu, ya. Dan tidak berakhiran dengan j, nah maka untuk bilang lebih gila menggunakan insane, kita pakainya yang more. Jadinya more insane. Seperti itu. Nah tapi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan more atau er, ya, teman-teman, untuk menambahkan lebih. Ada pengecualian. Jadi ada beberapa kata sifat yang dia tidak bisa ditambahkan more atau er ketika mau ditambahkan arti kata lebih. Seperti itu. Yaitu kata-kata di bawah ini, ya, contohnya. Jadi kata-kata yang di kotak bawah itu adalah untuk bilang lebihnya ada kata lain. Memang ada kata lain yang artinya lebih dia. Seperti itu, ya. Contoh. Good. Good itu baik. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder atau more good, tapi better. Jadi better itu memang artinya lebih baik, ya. Kemudian yang kedua ada bad. Nah untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad, tapi bilangnya adalah worse. Yang akhirannya E, ya, teman-teman. Bukan yang akhirannya T. Itu beda arti. Kalau yang akhirannya T itu superlatif. Caranya bilang yang paling buruk. Oke, tapi kalau worse yang pakai E itu komparatif. Caranya bilang lebih buruk. Perbandingan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada little. Artinya sedikit. Artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu pakai less. Kemudian berikutnya ada jauh. Itu pakai far. Nah untuk bilang lebih jauh itu bukan farer atau more far ya. Tapi further atau farther. Bedanya adalah kalau yang pakai U, itu untuk bilang lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter. Jadi jauhnya abstrak, nggak bisa dilihat dengan mata. Contoh, saya pengen mempelajari bahasa Inggris lebih jauh lagi. Atau lebih jauh. Nah itu kan nggak bisa dihitung berapa meternya ya, teman-teman. Atau berapa mil, berapa kaki. Jadi nggak bisa. Nah itulah yang untuk bilang lebih jauh nanti pakainya yang U. Tapi yang A, farther, itu untuk bilang lebih jauh yang bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, dan seterusnya. Contoh, rumahku lebih jauh dibandingkan rumahmu. Nah itu kan ada jarak yang bisa dihitung. Berapa meter jauhnya misalnya seperti itu, itu bisa makanya pakainya yang A. Seperti itu. Kemudian yang terakhir caranya bilang banyak, itu bisa pakai many, bisa pakai much. Bedanya adalah kalau many, itu untuk bilang banyak, bendanya yang banyak itu adalah benda yang bisa dihitung. Contohnya manusia, contohnya rumah, contohnya buku, contohnya meja, itu kan bisa dihitung, teman-teman. Kita bisa bilang satu rumah, dua orang, tiga buku, empat misalnya lemari, dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Nah kalau much itu untuk bilang banyak, tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya angin, udara maksudnya ya. Udara, kemudian contohnya minyak, contohnya adalah waktu, itu kan nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang sebuah minyak, sebuah waktu, itu nggak bisa. Dua buah minyak, dua buah, nggak bisa teman-teman. Karena zatnya memang tidak ada bentuk fix-nya. Kayak gitu, jadi makanya untuk bilang banyak, yang nggak bisa dihitung pakainya yang much. Nah untuk bilang lebih banyak, entah itu many atau much, kita pakainya more. Contoh, saya perlu lebih banyak waktu, I need more time. Saya perlu lebih banyak uang, I need more money, misalnya seperti itu. Nah itu tadi komparatif, caranya menggunakan more than sama are than. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke double komparatif, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke double komparatif, misalnya nanti tiba-tiba saya keluar dari zoom. Nah biasanya itu mati lampu ya, teman-teman. Nah nanti bisa langsung live zoom, nggak apa-apa. Karena saya takutnya nanti teman-teman ketika tiba-tiba di sini mati, tiba-tiba saya keluar dari zoom, teman-teman bingung semua, takutnya di situ. Kalau penggunaan much more itu bagaimana? Ya, much more itu ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Tapi much-nya itu bukan artinya lebih atau banyak. Artinya much itu adalah jauh, itu kata keterangan, bukan kata sifat, teman-teman. Karena much itu punya dua kelas kata. Dia bisa menjadi kata sifat, dia juga bisa menjadi keterangan. Nah much sama far, bukan cuma much saja ya, tapi far juga sama. Far itu juga bisa misalnya jauh lebih baik, itu kita bisa bilang much better atau far better. Oke, nah tapi far sama much di situ itu bukan kata sifat, itu adalah kata keterangan. Yang mana kata keterangan nanti kita bahas di hari ketujuh. Seperti itu. Jadi boleh kita bilang much more itu nggak salah, teman-teman. Far more itu juga nggak salah. Seperti itu. Gimana dapat maksud saya? Oke, sama kayak kita bilang a little more itu bisa juga. A little itu satu kata, artinya sedikit lebih banyak misalnya seperti itu. Nah itu kata keterangan. Oke, kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat, menjelaskan kata more tadi. Seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai keterangan di hari ketujuh. Nah mungkin ada pertanyaan lagi. That's a good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita langsung saja ke double comparative. Nah kalau comparative tadi adalah more, caranya bilang lebih ya teman-teman. Kalau double comparative, nanti more-nya ditambahkan the sebelumnya. Dan artinya akan berubah menjadi semakin. Bukan lagi lebih, tapi semakin. Nah karena ada kata double-nya, kalimat double comparative nanti ada susunan the more, the more. Nah kalau di dalam soal tufel, biasanya salah satu dihilangkan. Entah the more yang di depan atau the more yang di belakang. Jadi the more-the more itu caranya bilang semakin apa, semakin apa. Contoh nih teman-teman. Misal saya mau bilang, eh sorry. Semakin cepat, semakin baik. Nah bahasa Inggrisnya adalah the sooner the better. Nah kalau teman-teman cek, kalimat ini berakhiran dengan titik. Tapi kalimat ini nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya. Nggak apa-apa teman-teman. Untuk kalimat double comparative ini, subjek predikat sudah tidak penting. Jadi ada subjek predikat atau tidak ada itu nggak masalah. Jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan penanda double comparative, yaitu adanya the more di depan atau setelah koma di tengah-tengah, maka cek dulu kelengkapan satunya. Jadi the more satunya ada nggak? Lupakan dulu subjek predikat. Seperti itu. Contoh lagi, tirulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah nanti kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it boughs. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau ditranslate, the quieter of places, the more comfortable it is to be inhabited. Kemudian contoh lagi, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah atau kita dengarkan contoh di pemakaian, di speaking ya, oleh Bapak Barack Obama, yaitu former president dari Amerika Serikat. Kita dengarkan sebentar, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it is going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it is going to be. Oke, jadi Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it is going to be. Kalau diartikan, semakin cepat kau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Maksudnya, semakin cepat kamu selesai kuliah dengan cepat, atau semakin cepat kamu selesai pendidikan, semakin cepat, sorry, semakin murah biaya pendidikannya. Seperti itu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Yep, itu tadi ya. Next, contoh kedua, ini adalah hukum Hubble mengenai tata surya. Sorry, bukan tata surya, tapi alam semesta, teman-teman. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi, semakin jauh suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Nah, karena galaksi mengembang, teman-teman. Antara satu dan yang lain, saling mengembang. Makanya saling menjauhi, seperti itu. Sorry, saya tidak. Iya. Sorry, ya. Silahkan. Kenapa R-nya dua, ya? Yang di video ini, ya, Miss? Iya, iya. Oke, jadi ini kalau, karena ada conjunction that, Miss. Iya kan? Kalau ada satu conjunction, masih ingat kita butuh berapa subjek predikat? Dua. Iya, dua subjek, dua predikat. Nah, di sini ada, jadi kalau kita analisa, ya, galaxies that are farther away are moving away from us more quickly. Ini kalau diartikan, galaksi-galaksi yang jauh dari kita, maksudnya, ya, itu sedang bergerak menjauh dari kita. Lebih cepat lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada subjek galaxis, predikatnya adalah R di belakang, ya. Kemudian ada conjunction that, yang mana dia menjadi sekaligus sebagai subjek. Jadi, conjunction dan subjek dirangkap sekaligus menjadi that di sini. Artinya yang, ya. Nanti kita akan pelajari itu di hari ke-10, teman-teman. Kemudian predikatnya subjek dan conjunction that itu adalah R. Seperti itu, Miss. Jadi, makanya ada dua predikat karena ada satu conjunction. Berarti kalau dapat-dapat. Tapi cuma kalau secara grammar, berarti mestinya harusnya pakai koma, ya. Jadi, galaxis. Koma, gitu ya. R, father away, koma R. Jadi, R-nya ini menjelaskan galaxis, gitu ya. Oke. Jadi, kalau that, kalau yang artinya yang, ya, Miss. Bedanya sama which sama who, walaupun sama-sama artinya yang, that ini tidak boleh dikasih koma. Jadi, that itu untuk yang, yang mana informasinya itu penting. Nah, koma di dalam kalimat itu biasanya dipakai untuk informasi tambahan, teman-teman. Maksudnya informasi tambahan itu, informasi itu boleh dihilangkan. Contoh nih, misal di kalimat, contoh ya, misalnya kalimatnya seperti ini. Our TOEFL teacher, misalnya. Our TOEFL teacher, koma, who is Mr. P, koma, wants to see you, misalnya. Wants to see you. Pengen melihatmu, misalnya. Nah, itu who is Mr. P-nya boleh dihilangkan, teman-teman. Oke. Jadi, boleh dihapus. Artinya pun enggak akan berubah. Jadi, kita bisa bilang, our TOEFL teacher wants to see you. Guru TOEFL kita pengen bertemu denganmu, atau pengen menemuimu. Atau kalau ditambah informasi tambahan tadi, guru TOEFL kita, yang mana Mr. Prisky, ingin menemuimu. Misalnya seperti itu. Itu juga enggak apa-apa. Contoh lagi, Bapak Presiden kita, yang adalah Bapak Jokowi, kemarin mengunjungi rumahku. Contoh. Nah, itu yang adalah Bapak Jokowi itu bisa kita hilangkan. Jadi, Bapak Presiden kita kemarin mengunjungi rumahku. Nah, itu bisa dihilangkan. Nah, tapi kalau yang pakai date di sini, ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dikasih koma. Jadi, conjunction date yang artinya yang itu untuk informasi yang penting. Jadi, enggak boleh hilang. Seperti itu, Miss. Gimana dapat ya? Itu bedanya penggunaan date. Oke. Jadi, kalau di writing, ini sangat mempengaruhi. Maksudnya, writing itu kalau teman-teman siapa tahu ingin mengambil IELTS. Karena di IELTS ada writing, teman-teman. Kalau mau menggunakan conjunction date yang artinya yang, jangan dikasih koma. Karena date yang artinya yang itu hanya untuk informasi tambahan yang penting. Dan enggak boleh dihilangkan. Seperti itu. Gimana? Mungkin that's a good question. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Enggak ada? Baik. Kalau enggak ada, kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, kalau contoh terakhir. Jauh lebih dari galaksi itu, jauh lebih cepat ia bergerak dari kita. Oke, sorry. Kalau di contoh terakhir ini, dari filmnya Kung Fu Panda ya. Sebenarnya kita bisa belajar bahasa Inggris juga itu dari film, teman-teman. Dari sumber apapun. Misalkan teman-teman suka main game juga bisa juga. Misalkan suka baca novel dari novel bahasa Inggris juga bisa kayak gitu. Nah, kalau saya suka belajar bahasa Inggris dari film. Nah, mari kita dengarkan contoh double comparative yang dikatakan oleh Master Ukwe di filmnya Kung Fu Panda. When will you realize, the more you take, the less you have. When will you realize, the more you take, the less you have. Oke, itu tadi ya. Jadi Master Ukwe tadi bilang, When will you realize, the more you take, the less you have. Kalau diartikan kurang lebih, kapan kau akan menyadari? Semakin banyak yang kau rebut, semakin sedikit yang kau miliki. Jadi semakin-semakin, the more the more. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sebelum kita ke contoh soal di Tufel, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan. Tidak ada ya, saya rasa jelas sekali, teman-teman. Baik, kalau gitu kita ke contoh soal. Seperti biasa, caranya cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, tiba-tiba teman-teman menabrak ungkapan the more the. Di situ setelah koma ada kata, the more vitality and character the. Nah, ini adalah penanda double komparatif, teman-teman. Ada the more di situ. Maka lupakan subjek predikat. Kita carikan gandeng-gandengnya the more satunya. Karena ini double komparatif, maka harus ada dua. Yang satu di setelah koma, yang satunya di paling depan. Atau mengawali kalimat sebelumnya. Nah, tapi di situ belum ada the more the-nya. Maka kita carikan the more the di pilihan ABCD. Yang alpha tidak ada more-nya, tidak ada adjektifnya, alpha tidak bisa. Yang bravo, the loser. Nah, hati-hati teman-teman. Yang bravo ini memang ada more-nya. Tapi more di sini, ini gabung. Maksudnya kata sifat di sini ya. Loser ini, dia gabung dengan kata brushwork. Dia jadi satu. Kenapa kok bisa jadi satu? Karena tidak ada the-nya di situ. Tidak ada the lagi. Oke, teman-teman. Jadi, supaya dia menjadi berbeda atau berpisah, atau artinya jadi semakin, itu harus dipisahin. Caranya tambahkan the atau teman-temannya the. Misalnya e, misalnya kepemilikan, misalnya my, misalnya. Itu boleh. Atau your. Itu boleh, teman-teman. Tapi kalau yang bravo ini tidak bisa ya. Karena losernya ini kata sifat, dia jadi nempel sama brushwork. Nanti tidak. Artinya bukan semakin nanti. Seperti itu. Oke, bravo bukan. Kalau yang Charlie tidak ada more-nya. Charlie enggak bisa. Kalau yang delta, di situ ada the more the. Jelas-jelas itu the loser the brushwork is. Nah, itu the more the. Ya, sudah berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and characters, sorry, characters the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya-karya atau dalam lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu kelihatannya miliki. Kalau diartikan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Silahkan, Miss Hatika. Ya, Sir. Jadi, setelah the loser itu harus ada pemisah, ya, Sir. Nah, kalau you itu bukan kata benda, ya, itu barusan saya mau bilang, teman-teman. Kata benda dan kata ganti itu bedanya adalah kata benda itu boleh ditambahkan kata sifat. Nah, the itu kata sifat, teman-teman. The, en, kemudian kepemilikan, kemudian that, atau this, yang artinya itu atau ini, ya, bukan yang artinya yang, karena kalau yang artinya yang, conjunction. Nah, itu adalah, besok kita akan pelajari kata sifat. Nah, kenapa kok kata benda itu harus ditambahkan the? Karena bendanya harus jelas untuk di double comparative ini. Oke. Nah, tapi kalau kata ganti, kata ganti itu nggak boleh ditambahkan kata sifat. Kita nggak boleh bilang the you, the I, the she, the her, misalnya. Teman-teman tidak akan pernah mendengarkan itu dalam bahasa Inggris. Oke, karena nggak boleh kata ganti itu ditambahkan dengan kata sifat. Ya, kata ganti nggak boleh ditambahkan dengan kata sifat. Itu bedanya kata ganti sama kata benda. Makanya tadi, the painting seems, sorry, tadi apa yang pakai you tadi, the fewer people we chill with, gitu ya. Jadi, bukan the fewer people, the we chill with. Nggak boleh, we ditambahkan the. Tapi kalau kata benda misalnya, the fewer people, the children meet, misalnya. Nah, itu dikasih the. Atau teman-temannya the. Seperti itu, Miss. Gimana dapat maksud saya? Atau saya kecepatan? Ya, masih kurang paham. Yang terakhir itu, the more you take, the less you have. Oke, atau kita ke situ aja ya, contoh tadi. Nah, ini ya. Yang terakhir, oh ini. The more you take. Oh, yang di, contoh yang dikatakan tadi ya, yang. Iya, Kung Fu Panda itu. Kung Fu Panda itu. Nah, kalimatnya tadi yang dikatakan adalah. Sebentar, saya tulis ya, teman-teman. The more you take, koma, the less you have. Kemudian, bingungnya di mana, Miss? Kenapa kok nggak ada the sebelum you gitu ya? Bukan the less, the you gitu ya? Iya, itu. Karena kata ganti itu berbeda dari kata benda, teman-teman. Kata benda itu contohnya buku. Buku itu kata benda. Bisa kita bilang the book. Kita bisa bilang the book. Atau misalnya a book. Atau misalnya my book. Itu bisa. Tapi kata ganti, misalnya it. Kata gantinya buku ya, karena dia benda mati. Dan jumlahnya satu, itu kata gantinya it. Atau misalnya you deh, yang dipakai di Kung Fu Panda ini. Teman-teman tidak akan pernah mendengarkan orang Inggris atau orang Amerika. Pokoknya orang yang berbahasa Inggris bilang the you. Atau kalau nggak gitu, a you. Atau kalau nggak gitu, my you. Nggak akan. Kenapa? Karena kata ganti tidak boleh dijelaskan dengan kata sifat. Kata sifat itu hanya menjelaskan kata benda. Seperti itu, Miss. Oh, jadi sebenarnya setelah demor itu boleh. Kalau misalkan benda harus spesifik ada D-nya. Tapi boleh juga langsung subjek gitu ya, sir? Betul. Jadi kalau kata benda harus dijelaskan. Tapi kalau bukan kata benda, maksudnya kata ganti ya. Kalau kata ganti jangan dikasihkan D. Karena kata ganti itu sudah jelas, teman-teman. Jangan dikasih D lagi. Nanti jadi double penjelas kayak gitu. Oh, iya. Seperti itu. Misalnya di situ. Oke. Misalnya di situ, the more the girl gitu ya. The more the girl insists, misalnya. Nah, pakenya the girl. Semakin gadis itu atau semakin kencang. The more apa ya? Misalnya ya boleh aja. The more the girl insists, semakin keras gadis itu memaksa, misalnya. Semakin sedikit nilai dia nanti, misalnya. Berarti her score is, misalnya. Atau will be juga boleh. Kayak gitu. Nah, di situ temannya D itu adalah her di situ. Itu kepemilikan. Sama kayak D, dia satu keluarga. Nah, untuk keluarga kata sifat yang jenis ini kita akan pelajari di hari kebesok. Ya, hari keberapa? Berarti ke enam. Mengenai kata sifat. Karena memang itu kelas katanya adalah kata sifat. Seperti itu. Dapat ya? Ya, sudah dapat. Terima kasih, sir. Oke. All right. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Oke, jadi teman-teman cek dulu. Maksudnya saya gini. Ketika mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan kata demor de. Teman-teman lupakan sejenak. Atau lupakan dulu subjek predikat. Dicek dulu demor satunya ada enggak. Karena demor-demor itu harus double. Makanya namanya double comparative. Dan memang di soal Tufel, pasti salah satunya nanti biasanya hilang. Jadi demor salah satunya biasanya hilang. Kalau enggak gitu, demor-demornya lengkap. Tapi kata bendanya nanti hilang. Nah, kata bendanya itu yang barusan ditanyakan salah satu teman kita tadi. Itu harus jelas kalau kata benda ya. Tapi kalau kata ganti ya, karena dia sudah jelas, jangan ditambahkan de lagi. Tapi kalau kata benda itu harus jelas. Nah, caranya menjelaskan benda gimana? Tambahkan de atau keluarganya de. Seperti itu, mister. Kalau di soal ini, kira-kira untuk Bruce Wort is, itu subjek of me. The Bruce Wort is. Itu jadi subjek, ya? Betul, itu jadi subjek. Karena setelahnya ada predikat, yaitu is. Memang untuk double comparative ini boleh dikasih subjek, boleh tidak. Teman-teman. Seperti itu. Kalau di sini, kasusnya adalah the brushwork itu subjeknya. Is di situ adalah predikatnya. Kalau di soal, ya subjeknya adalah the pendix. Predikatnya adalah sim to possess. Seperti itu. Sebenarnya simnya. Kata kerjanya di VOP1-nya simnya. Seperti itu. Oke, misalnya. Ini enggak perlu konjaksin. Nah, itu yang uniknya juga. Double comparative itu, walaupun nanti ada dua subjek, dua predikat, tapi tidak perlu konjaksin. Ketika ada koma, ya. Maksudnya. Tapi kalau misalnya nanti dua subjek, dua predikatnya di sebelum koma, maka tetap sebelum koma itu butuh konjaksin, mister. Atau dua subjek predikatnya itu di setelah koma, maka di setelah koma itu kita butuh satu konjaksin. Tapi kalau misalnya satu konjaksin sebelum, sorry, satu subjek predikat sebelum koma, satu subjek predikat di setelah koma, nah, itu kita tidak butuh konjaksin. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, itu uniknya double comparative juga, teman-teman. Jadi, dari depan sampai ke belakang nanti, sampai titik nanti, itu kalau mau ada subjek predikat dua, enggak apa-apa. Tapi enggak ada konjaksin, enggak apa-apa. Tapi tempatnya harus dipisah dengan koma. Subjek satu dengan subjek satunya, dengan predikat satu dengan predikat satunya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mister mau tanya. Iya, Mister. Kalau misalkan yang kata yang setelah demur nanti, itu harus linier, misalkan yang sebelum komanya dia present, kemudian yang di demur keduanya juga present, atau bisa campuran ya nanti ya? Apakah mereka linier, satu kramer, atau bisa campuran? Betul, itu harus sama. Setahu saya ya. Iya, setahu saya itu karena ini juga sebenarnya ya, ini termasuk ke dalam gandengan kata, teman-teman, tapi tanpa konjaksin. Jadi kayak paralel tapi tanpa konjaksin seperti itu. Kalau secara makna ya. Seperti itu. Jadi memang, jadi harus sama. Kalau menurut saya, kayak gitu. Jadi sama kayak redundant gitu ya? Redundant itu artinya pemborosan. Kalau kalimat ada redundant, berarti itu salah kalimatnya. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan dia bentuknya present continuous gitu ya sebelumnya, berarti nanti di demur yang setelah komanya nanti bakal sama kayak present continuous gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang tidak familiar dengan apa sih present continuous itu, apa sih present perfect, nggak perlu bingung teman-teman. Karena tenses itu tidak pernah keluar. Maksudnya tidak jadi masalah di TOEFL. Yang jadi masalah yang sudah kita pelajari kemarin. Apakah dia aktif atau pasif? Apakah dia lampau atau ke fakta? Atau apa namanya? Present atau pas aja. Untuk nama-nama kayak present continuous, present perfect continuous, tidak perlu terlalu dipikirkan. Karena di TOEFL tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah ada masalah seperti itu. Oke, mister. Thank you. Oke. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Sir. Iya, miss. Bisa nggak kalau misalkan the more itu terus pakai R. Misalkan the greater, terus greater aja gitu. Nggak pakai. De. Nggak bisa, miss. Jadi namanya the more, the more ya harus semakin-semakin. Kayak gitu. Jadi kalau satunya pakai the more, pasti yang di belakang juga harus ada de-nya juga. Maksudnya the greater, setelahnya juga harus de. Misalnya the faster, kayak gitu. Jadi the greater, the faster misalnya. Itu jadi harus. Tapi kalau more boleh. Misalnya the bigger, yang pertama ya. Yang kedua, the more expensive. Itu bisa. Intinya ada de-nya. Jadi ada more-nya itu harus ditambahkan de. Untuk merubah kata lebih itu menjadi semakin. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Ya, diendapin dulu. Oke. Intinya kalau more itu artinya lebih. Tapi kalau ada de sebelumnya, teman-teman. Apalagi the more, setelahnya the more itu ada de lagi. Nah, berarti itu double comparator. Artinya itu the more-nya bukan lebih. Tapi artinya semakin. Dia berubah arti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Atau kita kelatihan soal ya. Dicoba dulu, teman-teman. Biar, maksudnya biar merasakan gitu ya. Biar dapat sensenya. Biar enggak menghayal-hayal atau membayang-bayangkan aja. Oke. Nah, di sini ada satu soal. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Tidak, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman. Dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta. Baik, antara alpha atau delta. Mari kita cek ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan urutan the more, the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat. Kita fokus dengan double comparatif. Karena ini ada penanda double comparatif. Kita carikan gandenganya yang di setelah koma. Ada the more juga harusnya ya. Nah, di situ setelah koma tidak ada more-nya. Cuma ada the-nya. Nah, berarti kita di sini harus masukkan more. Yang alpha itu worse, yang pakai T itu bukan more, teman-teman. Tapi itu most, yang paling. Beda ya. Kalau untuk bilang lebih buruk, itu akhirnya bukan T, tapi E. Worse, seperti itu. Yang tadi, yang nggak bisa ditambah more sama R tadi ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah, bad itu bukan ditambahkan kata more. Nggak bisa juga ditambahkan ER ya, teman-teman. Bad tadi salah satu kata yang kalau mau ditambahkan lebih artinya, itu ada kata sendiri yang artinya lebih buruk. Yaitu worse yang akhirannya E. Bravo nggak bisa karena pembentukannya tidak benar. Kalau yang Charlie, more worse. Nah, ini redundant tadi. Redudensi itu pemborosan. Redundent itu boros, teman-teman. Kenapa kok boros? Karena worse itu sudah komparatif. Dia sudah artinya lebih buruk. Ditambahkan more lagi. Nah, ini double. Inilah yang disebut dengan pemborosan atau redundensi. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, ada worse. Nah, ini ada more-nya. Di dalam kata worse ini sudah ada more-nya. Jadi, bad sama more gabung jadi worse. Kemudian ada the worse, the. Nah, ini the more the ya. Ya sudah, berarti ketemu jawabannya adalah yang Delta. Nah, nanti kalau dibaca. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta itu. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Nomor 2, silakan. 30 detik dimula dari sekarang. Selamat menikmati. 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 Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari subjek predikat, di situ ada demorde. Ketika mencari subjek predikat menemukan demorde, lupakan dulu subjek predikat. Kita cek dulu kelengkapan double komparatif ini. Setelah koma itu harusnya ada demor juga. Teman-teman, di situ belum ada demornya. Sudah kita carikan demor. ABCD yang demor adalah yang alfa. Kalau yang bravo tidak ada denya, bravo tidak bisa. Yang Charlie tidak ada demornya, Charlie tidak bisa. Yang delta, the highest itu bukan komparatif, itu superlatif. Caranya bilang yang paling, the highest itu yang paling tinggi. Tidak bisa. Kalau yang sebelumnya demor, setelahnya demor. Jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke number three. Dicoba lagi, teman-teman. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Mister, kalau ada jawaban EST. Maksudnya, Mister berarti kalau ada jawaban EST yang keterangan superlatif, tidak bisa. Kalau demor, ketemu demus, tidak bisa. Itu bukan double komparatif. Nanti satunya komparatif, satunya superlatif. Superlatif itu untuk membandingkan satu dengan sisanya. Contoh, wawan adalah anak yang paling aktif di kelas. Itu membandingkan wawan dengan anak-anak yang lain di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Jadi bukan caranya bilang semakin-semakin. Nanti tidak ketemu artinya. Seperti itu. Atau kalau diartikan tidak enak. Bisa dibilang seperti itu. Tidak bisa dipahami. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke number three, teman-teman. Sir, sorry nanya. Oh iya, silahkan. Yang tadi nomor dua itu harus, tadi ya. Kita perhatiin pasti ada adanya juga. Iya. Lower, terus the stock. Kalimatnya the lower, the stock yang tadi ya. Juga ada. Oke. Kalimatnya the lower, the stock market. Ini untuk penanda stocks marketnya kan. Terus. Gimana? Sorry, sorry Miss. The lower, the stock market falls. Nah ini kan ada the... The fuck you. Yang merayang bikin eranget dong. Siapa? Bikin deh pahit. Ada. Ada, ada. Berapa air? Saya mau bikin eranget tadi. Iya, air. Air erangetnya aja dulu. Halo. Halo. Sorry, sorry. Gimana, gimana? Itu tadi siapa Miss? Gak tahu. Bukan dari saya. Oh, beda ya? Baik, baik. Gimana, gimana Miss? Dari saya. Oke, saya. Mute. The lower. Ini kan kalimatnya the lower, the stock. Maksudnya, saya pertanyaan saya, kalau ada kalimat the more ini, terus setelahnya itu harus ada kata yang pakai the juga ya? Karena ini titik-titik lagi the price gitu. Oke, jadi tidak harus the. Jadi, kata bendanya yang dibandingkan itu harus jelas. Untuk membuat kata benda jelas itu, sebelumnya harus ada the atau teman-temannya the. Yang tadi ya, misalnya diganti e, gak apa-apa di situ. The lower a stock market falls, gak apa-apa. Atau the lower all, misalnya. Pokoknya ada penanda kata sifat penjelas. De atau teman-temannya de. Bisa de, bisa e, bisa en, bisa kepemilikan, bisa pakai that atau this. Seperti itu. Jadi, itu memang patternnya ya, sir ya? Iya, betul. Bisa dibilang seperti itu. Oke, thank you. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor tiga ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Tidak. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban, boleh dikirim di chat ya. Silahkan. Baik. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita tarik dari depan ke belakang, seperti biasa cari predikat. Nah, ada kata the more the. Ini adalah penanda double komparatif, maka kita carikan gandengannya setelah koma. Itu juga harus ada the more the, teman-teman ya. Yang alpha bukan the more, alpha enggak bisa. Yang bravo enggak ada the-nya, bravo enggak bisa. Charlie enggak ada more-nya, Charlie enggak bisa. Jawabannya adalah delta, yaitu the greater the. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality. The greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Jadi, semakin besar populasi yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, semakin besar keperluan atau kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi number four. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Oke. Um, thank you. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 12 jawaban ya. Sorry, 12. Delta, delta. Dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama. Di situ ada the less. The less itu adalah komparatif untuk little. Sedikit. Lebih sedikit itu less. Jadi ini artinya the less semakin sedikit. Maka kita carikan gandingan demor satunya setelah koma. Nah, di situ belum ada ya. Maka kita carikan demor di pilihan ABCD. Yang alpha, the stress. Stress itu bukan more ya. Dia bukan kata sifat teman-teman. Itu kata benda. Oke, berarti alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada denya. Charlie juga sama. Nggak ada denya. Bravo, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, the greater the. Ya sudah, ketemu. Jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca. The less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner. The greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan tanah yang menahan beban tubuh seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number five. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, alpha, dan semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada the lower. Itu double comparative tempatnya di depan. Di setelah koma sudah ada the more slowly. Nah, ini sudah lengkap, teman-teman. Oke, the most-nya double comparative-nya. Di sini berarti yang dibandingkan adalah bendanya. Yang saya bilang tadi, bendanya itu harus jelas. Cara membuat benda itu jelas, kita tambahkan kata sifat dari keluarganya de atau dari keluarganya de. Kita cek ABCD, kata benda yang punya de atau keluarganya de cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alpha. Sudah berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the most slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah atau semakin rendah tingkat pencahayaan yang ada di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number six. Nah, bendanya harus jelas ya. Caranya membuat benda jelas itu ditambahkan de sebelum bendanya atau teman-temannya de. Seperti itu. Oke, lanjut number six. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat stage, teman-teman. Subject-nya adalah Hubble's Law. Ada conjunction depth. Nah, baru di setelah conjunction inilah yang harusnya diisi subject predikat, ternyata diisi dengan kalimat double komparatif. Karena di situ ada penanda the more the. Oke. Maka kita lupakan subject predikat setelah conjunction depth. Kita carikan dulu gandenganya the more sudah ada atau belum. Setelah koma di situ harusnya ada the more the, tapi tidak ada. Sorry. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya mute dulu ya, teman-teman. Sorry. Oke, jadi kita butuh the more di situ untuk temannya the greater. ABCD yang the more cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, itu kok setelahnya tidak ada the-nya, sir? Karena setelahnya bukan kata benda, teman-teman. Setelahnya langsung predikat. Tidak apa-apa, memang anehnya double komparatif seperti ini. Jadi subject predikat itu tidak terlalu penting. Kadang ada yang setelah the greater itu ada the kata benda. Kadang setelah the more itu langsung diikuti predikat seperti ini. Kalau ada predikat jangan ditambahkan the ya. Karena the itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Karena dia kata sifat menjelaskannya ya kata benda, bukan kata kerja. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separation. Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi apapun, semakin besar tingkat kecepatan perpisahan relatif mereka. Kalau diartikan seperti itu. Oke, terakhir nomor tujuh ya. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban delta. Delta, delta. Dan semuanya menjawab delta ya. Kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, menemukan the more the. Ini teman-temannya the ya. Nah, lupakan subjek predikat. Kita cari dulu temannya the more satunya ya setelah koma. Nah, di setelah koma itu sudah ada more tapi enggak ada the-nya teman-teman. Ya, sudah kita tinggal carikan the-nya saja buat more ini ya. Wave here itu dari kata wave here artinya bergelombang. Wave here itu lebih bergelombang. Nah, ini harus kita ubah menjadi semakin bergelombang. Caranya kita tambahkan the di sini. Nah, ABCD yang the adalah yang delta. Ya, sudah berarti jawabannya delta. Oke, nanti kalau dibaca. The flatter, a hair appears under a microscope. The way here it is. Semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop. Semakin bergelombang sebenarnya dia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Caranya kita bilang semakin-semakin ya. Jadi, the more apa, the more apa. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, silahkan jawab di saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you for having me today everyone. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, mister. Okay, thank you everyone. And good night. Thank you. I'll see you again.